Ivo Lestari Salah satunya adalah upaya proses hukum yang akan kita tempuh, tahapannya kita sudah memintai kronologis dari korban, kemudian kita sudah menyusun surat kuasa, domisil hukumnya di LBH Banda Aceh, juga ada tim yang terlibat dari Aji dan LBPS di Jakarta, ada dua orang. Selanjutnya kita berencana melaporkan perkara ini besok paling lambat, hari Sabtu, ke Polda Aceh. Ivo Lestari beberapa hari lalu meliput dugaan ilegal logging di desa Tempen, Aceh Timur. Saat mengambil gambar tumpukan kayu di sungai belakang Panglong, sejumlah orang menghalang-halangi kerja jurnalistik Ivo. Kamera Ivo dirampas dan ia diseret ke sebuah ruangan. Ivo disekap selama lebih 30 menit. Dari Banda Aceh, Miss Darul Ihsan melaporkan.